Intro Hitunglah kuat arus I1, I2, I3 pada setiap cabang rangkaian Jika diketahui perbandingan dari I1 banding I2 banding I3 nya adalah 5 banding 4 banding 3 Nah disini berarti kita bisa tulis gini ya Ini kan ada I1 ya Perbandingannya adalah 5 Jadi kita anggap aja ini 5X dah Oke Nah yang ini 4X yang ini 3X gitu ya Ini kita tulis 4 4X yang ini 3X Nah menurut Hikum Kirchhoff I itu bunyinya bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar Nah kalau kita lihat gimana tau masuk mana keluarnya Kita lihat disini ini ada titik ya dimana titik percabangan ini Nah kalau kita perhatiin disini dianggapnya masuk Ini juga masuk Ini juga masuk Oke Nah selanjutnya berarti yang ini keluar gitu ya Seperti itu ya Jadi kita bisa tulis I itu adalah simbol dari kuat arus ya Kuat arus yang masuk Itu jumlahnya Harus sama dengan jumlahnya dari kuat arus yang keluar Oke Nah yang masuknya berarti gimana nih Kita tulis aja 5X Ditambah 4X Ditambah dengan 3X Sama dengan 20A Nah jadi kita hitung 5 tambah 4 9 tambah 3 12X Sama dengan 20A Jadi nilai X nya 20 dibagi 12 Bagi berapa nih bagi 4 aja ya 20 bagi 4 dapet 5 ya 12 dibagi 4 dapet 3 Jadi 5 per 3 ampere Nah setelah kita dapatkan X nya Berarti nilai dari I1 Yaitu tadi berapa nilainya perbandingannya 5X kan ya Jadi kita masukkan aja 5 dikali 5 per 3 Sama dengan 25 per 3 ampere Untuk I2 nya juga sama juga 4 kali X Jadi 4 dikali 5 per 3 Sama dengan 20 per 3 ampere Dan I3 nya sama dengan 3X Jadi sama dengan 3 dikali 5 per 3 15 per 3 ampere Oke Nah jadi seperti itu ya Supaya gak lupa channel ini silahkan di subscribe Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah Jangan lupa di akhir video juga ada soal-soal lainnya Di like dan di share juga videonya Sub indo by broth3rmax